Dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan saling serang menggunakan batu dan busur panah. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran dengan tembakan gas air mata. Diduga terselur tendam lama, dua kelompok pemuda ini saling serang dijalankan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kubu yang berasal dari Jalan Kandeya, Kecamatan Talo dan Jalan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontola ini saling serang menggunakan batu, busur panah, hingga petasan. Petugas dari tim pendikam Polis Tabus, Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan serta gas air mata. Tidak satu pun pelaku tawuran berhasil diamankan. Meskipun demikian, polisi berhasil mengita seluruh busur panah yang digunakan para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, I News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!